Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahai ya, gue Zalimas Bray Hari ini tanggal 15 Maret Dan hari ini tuh hari Rabu Ya, kebetulan hari ini tuh sekolah, libur Nah, pada hari ini tuh Alif mau bikin video tentang makanan Jadi, makanan disini tuh onigiri, Bray Dan dikenalnya tuh onigiri berdasarkan Jepang Nah, onigiri di Jepang itu kan terkenal banget ya Sampai ke penjuru dunia Nah, sedangkan di Jepang itu onigiri dijual di konvensional store Atau enggak kombini Seperti Alfa Maret, gitu lah Bray ya Nah, di Jepang itu ada 3 kombini Yaitu Alfa... Alfa Maret Sorry Bray Family Mart Lawson Dan 7-Eleven Nah, Alif mau beli di 3 tempat tersebut Jadi, kita compare mana yang lebih enak Kita bakal compare aja Dari harga, rasa, dan mungkin okisanya ya Jadi, besarnya onigiri tuh di satu tempat kayak gimana Jadi, tonton terus videonya Sampai habis Bray Let's go Jadi, tempat yang pertama adalah Lawson Bray Lawson Mari kita beliau di kirinya Ini namanya Bray Ini harganya 125 Yen Sama pajak 135 Yen 13 ribuan satunya Bray Oke, nah, kita lanjut ke Sefeni Reven Oke, kita bareng dulu Tempat kedua Buat yang ketiga, Sefeni Reven Bray Harganya 130 Yen Terus gojek 140 Yen Jadi, beda 10 Yen Ah, 20 Yen sama yang tadi Oke, Bray Kita lanjut Yang terakhir Yaitu Family Mart Nonton terus ya Bray Tempat ketiga Tempat terakhir Bray Family Mart Harganya sama kayak yang Awal Ya, abis ini next kita makan Untuk videonya Bray Jadi, kita makannya bukan di dalam ruangan Bagi di luar ruangan ya Jadi, kita cobain satu satu Tapi, kita makan Yang pertama itu Dari Dari mana? Dari 11 Yen Yang paling mahal dulu ya Gue belinya sama ya Ketinggal komun itu rasanya Tuna Mayonnaise Semuanya sama rasanya Tuna Mayonnaise Nah, cuman Yang beda harga ini 14 Yen Kayaknya lebih besar Bray Kita ada kikmels Lebih ada rasanya Bray Wah, enak nih Warna gigi Jepang itu Biasanya gak ada rasa Dia udah mau tau-nya Cuman Di Apa ya? Warnigiri di 711 ini Di rumpet lautnya tuh udah rasa Dan di nasinya tuh udah rasa Bray Kayak rasa Moso gitu Menenak Bray Jadi, pas Yang kedua Bray Kita coba yang dari Lausanne Kita coba yang dari Lausanne Bray Gaknya 13 ribu Rasanya sama Tuna Mayonnaise Nah, kita bedakan dari besarnya dulu Tadi Yang tadi Yang dari 711 Bray Jadi, lebih besar Yang sekarang lebih kecil Tadi kan lebih besar ya Lebih besar radiogram Kurang lebih segini Jadi, sekarang lebih kecil Bray Tarikinat 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 Lebih jujur ya Bray Ini lebih juicy Di dalamnya Di bandingan yang tadi Jadi, yang 711 itu Ada rasa di luar ya Di dalamnya juga juicy Tapi, yang ini lebih juicy Di tunanya Jadi, lebih manis Tapi, isinya lebih dikit Bray Yang sampai di 11 Isinya lebih cool Gak banyak Isinya sampai kelahiran Bray Jadi, jujinya Dia tidak terlalu cool Bray Cuma dia Enak ke juicy Sudah habis? Dinam lagi Biar menetralisirkan Rasanya sebelumnya Bray Jadi, gue beli koca Gitu loh Oh iya, sorry ya Maaf Sedikit bising Bukan sedikit Bising banget gitu Karena di atas itu Sudah jalan tol Bray Yang gue makan itu Di Deket kawak Di atasnya itu Sudah jalan tol Bray Sorry ya Bray Terus, yang terakhir Dari Family Mart Harga 13.000 Rasanya masih sama Tunamayo Dari luar yang sama Pakaian yang sudah losang Di rumput lautnya tidak ada rasa Dari luar yang Cuman Dalamnya tidak terlalu banyak Bray Dibandingkan yang losang Jadi yang 13.000 Begini yang terlalu losang Dan Family Mart Masih enakan yang losang Dan ini isinya Tidak terlalu full Isinya sama Cuman Uc nya Masih beneran yang losang Oh iya Jadi sudah habis Bray Jadi pemenangnya Nomor 1 Yang menurut gue Balik enak Itu Dari siapa nih Lepat Karena Dia itu sudah ada rasa Di Norinya Di rumput lautnya Sudah ada rasa Dan Isinya tuh full Gitu Bray Yang kedua itu Dari losang Kenapa Dia isinya tidak terlalu full Tapi dalamnya juicy Bray Jadi antara Tuna Apa Tuna dan mayonnaise Itu jadi satu Dan rasanya tuh manis Gitu Bray Lebih manis Ketimbang Yang Family Mart Yang family Family Mart itu Gimana ya Dibilang Kurang juicy Kurang gitu Bray Jadi Menurut gue tuh Tidak terlalu Uc gitu lah Yaudah Bray Jadi sekian videonya Thank you yang udah nonton Mungkin bakal Lebih banyak lagi Food Vlognya Jadi kita compare Makanan Yang ada di Kedong Jadi Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh